Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya video kali ini setel delco mobil kolte yang keseharian buat muat pasir teman-teman dan hasil tani-tani atau pertanian ya teman-teman ikuti video style delco kolte 120 kita nyalakan dulu mesinnya teman-teman yang penting diperhatikan untuk style delco mesin dalam kondisi hidup temen-temen jadi untuk busi keempat-empatnya harus normal mesin harus rata dunia teman-teman kita lihat pengapian nah pengapian ke semua busi-businya teman-teman harus rata ini pengapian di busi pertama nomor satu jadi setel delco harus mesinnya harus nyala normal dulu temen-temen yang perlu untuk pertama-tama kita buka baut mur delco yang datar atau miring teman-teman buka bagian yang baut yang nyamping temen-temen dibuka dulu untuk style delco ini enggak ada pengaruhnya nanti susah hidup maksudnya enggak ada pengaruhnya nanti enggak bisa hidup atau gimana enggak temen-temen kalau delco hanya untuk nyetel rata atau tariannya berat atau ringan saja temen-temen jadi staternya susah berat di dinamonya sama ringan staternya cuma pengaruhnya itu nah kemudian baru perlu lepas bagian mur yang menghadap ke bawah jadi temen-temen nggak usah khawatir nanti nggak bisa hidup atau gimana enggak kalau masalah ndak hidup itu ada di pengapian jadi kalau pengapian keluar setrum pasti hidup temen-temen meskipun delco diputar kanan atau kiri setelah itu kita bisa nyalakan mesin sambil perhatikan suara sama pergerakan delco-nya temen-temen ke arah kanan atau kiri tapi temen-temen perhatikan sama dengarkan suara mesinnya disitulah perbedaan style delco-nya kalau semakin ke kiri biasanya mesin semakin ringan nanti kalau mau mati atau beradul-beradul kembalikan lagi arahnya jadi disini kita membedakan kalau delco di kitar ke kiri atau ke kanan nanti jadinya seperti apa kita kita bedakan temen-temen kalau masalah stater nggak bisa hidup itu bukan di delco temen-temen delco cuma staternya berat atau ringan itu baru di delco sama tarian telat ngempos atau napur itu baru di delco kalau nggak bisa di stater ya ada di pengapian sama di karbu biasanya banjir kalau karbu banjir ya cukup gas diinjak notok di stater juga hidup kalau di pengapian itu yang nggak bisa hidup kalau nggak ada pengapian di keempat businya perhatikan temen-temen suara sama arah delco-nya nanti disitu temen-temen bisa lihat perbedaannya jadi kalau semakin ke kanan atau pas itu biasanya nggak nabur kita coba sekali lagi geser ke kiri temen-temen nanti tarikan atau gasnya memang agak rata agak kerap tapi mesin ngelitik nah disitu nabur temen-temen tenaganya berkurang atau suara krek 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 seperti ngoroknya babi kalau nabur bahasanya itu kurang kalau buat tanjaan ngekrek temen-temen kurang kurang mesinnya kurang kuat perhatikan suara naburnya kalau agak ke kanan diarahkan ke kanan taruh semakin agak tenaga tapi kompresinya agak bertenaga tapi agak arang-arang gimana gitu suaranya mesin tapi tenaganya ada dan mesin nggak ngelitik agak arang dikit rtm-nya itu kita cari yang pas temen-temen ini fungsinya biar tenaganya pas sama pengapiannya enak kalau pas nggak nabur temen-temen meskipun digas-gas tapi kalau semakin ke kanan semakin berat temen-temen staternya jadi harus pas jadi kalau ke kiri dinamo staternya ringan buat hidupnya mesin kalau semakin ke kanan semakin berat untuk menghidupkan mesin dinamo staternya temen-temen jadi kita cari enaknya aja temen-temen bisa coba di rumah soalnya setel delco biasanya nggak cukup satu kali kalau kurang enak geser dikit kurang enak geser dikit jadi bisa coba sendiri temen-temen di rumah kalau dirasa enak pas baut ini yang kita kencangkan dulu temen-temen jadi baut yang menghadap ke bawah itu dikencangkan dulu dari baut samping kalau mengencangkan mesin harus hidup temen-temen biar tahu perubahannya soalnya baut yang menghadap ke bawah jangan terlalu kencang atau kendor pas-pasan aja jadi waktu mengencangkan mesin harus hidup nanti disitu biar nggak ada perubahan setelah kita kencangkan baut yang menghadap ke bawah kalau terlalu kencang biasanya as yang kebawah agak gimana gitu jadi kadang berubah kalau mesin tidak dihidupkan jadi ya tinggal pakai filling untuk mengencangkan yang penting nggak nggak gerak pas-pasan gitu kencangnya setelah baut yang menghadap ke bawah baru baut yang ke samping yang terakhir dikencangkan jadi mesin harus hidup biar setelahnya nggak berubah kalau sudah mungkin teman-teman bisa atur sepuyar angin untuk menyesuaikan RPM atau cari yang enak karena teleponnya tadi kan dirubah posisinya jadi untuk angin air jet angin kita cari yang enak cari yang suaranya tinggi terus agak dibuka dikit dari suara tertinggi tadi biar tidak terlalu nutup teman-teman jadi cari yang agak kebuka putar ke arah buka kalau ke arah nutup nggak enak teman-teman jadi suara tertinggi terus tambah buka dikit tinggal sama dilihat suara mesinnya cari yang renyah kalau dirasa enak kita lihat di bagian belakang atau kenal potnya teman-teman di kenal potnya panjang teman-teman atau tekanannya besar jadi anginnya besar ini terlihat dari rapi ya ini bukan angin teman-teman ini angin dari kenal pot sampai seberapa panjang semburan angin kenal pot asapnya atau ini angin kenal pot teman-teman nah ini kan enggak ada angin angin-angin biasa tapi enggak enggak gitu ya rapiannya lah ini angin dari kenal pot angin mesin jadi panjang suara panjang tekanan anginnya besar jadi kenal potnya renyah teman-teman enggak kumel atau bules di depan lubangnya kenal pot jadi anginnya bisa lari semburanya teman-teman bisa coba di rumah sendiri jika mau setting delco ini aku praktekkan mobil saya sendiri teman-teman saya bukan bengkel cuma pengalaman kutak-kutak mobil sendiri aja semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya tapi mesin delco sekitar kanan atau kiri tetap hidup teman-teman asalkan sebelum kita utak-utak delco mesin kita hidup dalam keadaan normal jadi delco fungsinya untuk masalah napur atau tenaga demikian teman-teman terima kasih buat semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih